Sebelasan, ya sudah dilakukan, muklis tadi, pendek saja ke belakang, ada Hargianto di sana. Kita lihat bagaimana para pemain Malaysia berusaha langsung mengambil inisiatif marking para pemain Indonesia. Pola dituasai Malaysia, tutus tadi, lalu kita lihat pressing tadi diberikan para pemain Indonesia. Sebuah catatan memang perlu dicermati oleh para pemain Indonesia, bahwa yang jadi adalah para pemain senior, mereka pernah berlaku di Singapur League ya, Bu? Betul, sejak 2013 ya, pun Harimau Mudah B ini memang bermain berkompetisi di Singapur League, meski tidak dalam posisi yang cukup baik secara peringkat, secara hasil. Tapi mereka terbiasa dalam iklim kompetisi. Bali Malaysia, kuasa bola, bola dibuang saya tadi oleh Fatur Rahman, lemparin ke dalam. Asmoy Muhammad, pendek saja, coba lewati Fatur Rahman tidak berhasil menghasilkan sendangan bawang bagi Indonesia, dijaga oleh Raffi Murdianto. Ganto, Fatur Rahman, tutup gede yang dituju. Lalu pas kita lihat, Bali masih bisa dibuang tadi bola oleh tutup gede, lemparin ke dalam bagi Malaysia. Membahayakan ya, kita lihat posisi pasing di sepertiga pertahanan sendiri, lalu salah di intercept dan tekanan kita lihat. Terbantur salah seorang pemain Indonesia, kita lihat sebuah upaya tadi serangan melalui sektor sayap pemain Malaysia, sepak pojok bagi Malaysia. Sudah dilakukan, langsung kotak penalti, dibuang tadi ada putu gede di sana. Masih para pemain Malaysia kuasai bola. Kapten kesebelasan, Asmoy Muhammad. Tidak mampu melewati Ilhamuddin, tapak pojok tadi. Saru Iguan Samsudit, lemparin ke dalam. Bukan merupakan pelanggaran, oh terlebih dahulu Wasik, asal Thailand, menyatakan pelanggaran tadi terhadap salah seorang pemain Indonesia. Ewan Dimas Darmono, Saru kepadahan Samuyama, Fatur Rahman, masih tertahan para pemain Indonesia di pertahanan sendiri. Dan kita lihat Malaysia lakukan pressing sejak di pertahanan Indonesia, jadi dia tidak menunggu turun. Lepas tadi, kembali pemain Malaysia kuasai bola, Muhammad Ramzi Sufyan. Masih Ramzi, ditolong tadi oleh Stavionus Paulus Sitanggang. Kembali sebelah kanan ada putu gede. Maldini Pali, masih Maldini baik sekali. Coba lepaskan utang kepada Muki Sadi, kita saksikan. Oh, masih bisa dikotong oleh penjauh gawang Malaysia, Ilham Abdullah Razal. Iya, tekanan pertama, kita lihat trupas. Masih bisa diantisipasi penjauh gawang dari Malaysia. Kebaran ke dalam. Tutup gede. Sahro, Rafi Mordianto yang dituju. Mokris yang dituju maksudnya. Kembali Evan Dimash terlepas bolat. Kedua, usaha dari Harjanto. Baik sekali kita saksikan Ilhamuddin. Masih Ilhamuddin. Coba ketaknya, Ilhamuddin. Masih balambung di sebelah kanan. Gawang dari Malaysia. Penuang terbaik Indonesia. Di menit-menit awal kita lihat trupas dari Harjanto kepada Ilhamuddin. Sebuah trupas yang baik. Ya dari situasi atau momen transisi ketika Harjanto berhasil merebut bola, langsung dia melepaskan trupas. Di sini kita lihat Ilhamuddin. Keluarkan kelebihannya, sprint, kecepatannya. Dia dorong ke kaki kiri, dia ambil ancang-ancang. Tapi ya masih melebar. Finishing yang belum tepat dari Ilhamuddin. Selamat Gawang Malaysia. Hingga saat ini, sebuah serangan balik tadi di Ilhamuddin. Namun belum menghasilkan gol bagi Indonesia. Harjanto pendek kepada Satu Roman. Hansamuyama. Polo sitanggang, kanan datu tujuh gede di sana. Maldini Pali baik. Oh, terjatuh pelanggaran. Jelas sekali. Kartu kuning dikeluarkan kepada salah seorang pemain Malaysia. Ya, back kirinya kita lihat. Nomor 13. Azrul Nizam Muhammad. Azrul Nizam. Kartu kuning, sebuah aksi individu dari Maldini Pali. Berhasil mengelabui Azrul Nizam. Sebuah skill, sebuah gerakan yang sebenarnya secara psikologis menaikkan moral kepercayaan diri dari Maldini Pali. Kartu kuning bagi back kiri dari Malaysia. Putu gede. Juni antara. Nyila pelatih Indra Safri. Evan Nimas. Maldini Pali. Kumpan kepada Mukris Hadi. Back seal kita sek. Mukris. Sayang sekali. Bola chip masih terlalu lemah. Bola mengarah kepada penjagawan dari Malaysia. Ilham Amirullah. Mukris Hadining. Dibuang bola tadi oleh Sahro Kurniawan. Kembali para pemain Malaysia. Sahro Iguan umpan kotak penalti. Oh, kita saksikan hampir saja salah pengertian penjagawan Raffi Murdianto. Keluar bola lemparan ke dalam baju Indonesia. Sebuah momen di mana Raffi kurang jeli ya. Betul, Bo. Kurang cermat dalam mengambil keputusan. Dia keluar jauh dari gawangnya. Sementara di sana masih ada putu gede sebetulnya. yang masih memungkinkan duel dengan pemain lawan. keluar Polo Octavia berhadapan dengan kapten kesebelasan Malaysia Asmawi Muhammad. Bola kini untuk Malaysia. Asmawi Muhammad Umpan dari maksudnya kepada Kwayo Marjuni Sabil. Namun bola berhasil dikuasa oleh Raffi Murdianto Samuyama Mardianto Polo Octavia terjatuh bukan merupakan pelanggaran kembali para pemain Malaysia. Nur Azam ada Marjuni Sabil di sana dibuang saja bola oleh putu gede. cukup cepat Sabil terjatuh pelanggaran kembali bola untuk Malaysia Maldini Pali tadi terhadap Muhammad Kurazam kosong-kosong masih kedudukan oh rupanya Kartu Kuning kembali keluar oleh wasib kepada pemain nomor 15 Muhammad Shawal Nurdin Marjuni Sabil kali ini bersiap-siap ada Sahrul Iguan di sana kemudian ada Shawal Nurdin juga kita lihat ada Ramzi Sofian situasi berbahaya kotak penalti Raffi Murniato kita lihat masih dibuang tadi bola oleh Hans Samuyama ya ini tenangan bebas pertama bagi Malaysia dan kita lihat bagaimana set-piece dari Malaysia sempat agak merepotkan Raffi sempat keluar dari gawang tapi juga tidak efektif apakah dia sukses meraih bola atau tidak beruntung Hans Samuyama bisa membuang bola Keriden langsung ke depan kotak penalti kita lihat tendangan dari Sarul Iguan Samsudit kembali Malaysia masih kuasa bola terlepas ada Hargianto di sana pendek pada Octavianus di tanggang masih kita saksikan para pemain Indonesia Hargianto Hargianto lepas kamu pandan Amaldini paling di sana tidak terkejar terlalu deras tadi belum membahayakan gawang Malaysia serangan balik dari Indonesia kembali kembali Hargianto Evan Dimas masih Evan Dimas Sahrul Kurniawan kepada Hans Samuyama kembali kepada Sahrul Coba mengatur tempoh permainan tapaknya para pemain Timnas U19 ini Malini Pali Muklis tadi yang dituju dikawal cukup ketat oleh Abdullah Sulaiman lemparan ke dalam bagi Indonesia kita lihat hingga menit ke-10 anak-anak kesudari Indra Sahafri mencoba terus mengembangkan tempoh permainan kita lihat Raffi Murdianto Putu Gede Hargianto Hans Samuyama hampir saja kita lihat bagaimana Hans Samuyama orang cermat tadi untuk masih ada Evan Dimas ya dan beruntung pemain Malaysia tidak ada dalam posisi dekat di sana betul masih terus di area sendiri para pemain Indonesia memainkan mengatur tempoh permainan Hans Samuyama dipotong bola dari Hans Samuyama kembali kita saksikan Hans Samuyama umpan terobosan maksudnya untuk Ihamudin namun dipotong tadi bola terobosan setelah gagal memlepaskan umpan passing Hans Samuyama tadi interceptnya baik untuk menjadi sebuah transisi ya build up sebuah tekanan balik yang melalui gangguan sepertinya kembali di sebelah Malaysia tampak di layar kaca Anda pemirsa pendukung timnas Indonesia cukup mampu ini adalah bagaimana tadi peluang yang miliki oleh Malaysia bagaimana service tadi kembali betul kita lihat bagaimana Rafi sempat keluar dia tapi kemudian tidak tidak melakukan apa-apa ini sangat bahaya kembali peluang dari Indonesia sayang sekali bola dari Fatur Roman Evan Nima sekali ini pada putu gede masih para pemain Indonesia coba lepaskan kita saksikan lepaskan terlambat saya pikir Maldini sempat putu gede tadi mencoba melakukan dukungan dari belakang tapi kemudian Maldini tidak membaca pergerakan putu gede dari belakang tadi Ilham Amirullah Razali coba umpan lambung maksudnya di dalam bu melewati Sahrul dan juga Hansamuyama dibuang saja bola lemparan ke dalam bagi Malaysia itu gede kali ini mengawal ketat dari Nargoni Sabio kembali membentur pada pemain Indonesia ke dalam bagi Malaysia tekanan terus dilakukan oleh Malaysia terhadap pertahanan Indonesia hingga menit ke-13 ini kedudukan masih 0-0 tandingan berlangsung di stadion track and field Bandar Sribegawan membentur membentur kaki dari Ilhamuddin kembali lemparan ke dalam bagi Malaysia Masmoy Muhammad Argyanto tadi Mokris hadiah yang dituju namun masih ada para pemain Malaysia di sana kembali umpan terobosan baik sekali tidak mampu sepertinya mencoba melakukan penetrasi dari yang lain para pemain Malaysia umpan lambung ke sebelah kiri pertahanan Indonesia berbahaya coba lepaskan umpan berbahaya oh sayang kita lihat peluang yang dimiliki Malaysia tidak mampu dimanfaatkan bola keluar hanya menghasilkan tendangan kawang bagi Indonesia ya proses yang cukup baik ya walaupun kemudian tidak ada yang menyambut bola cross tadi terjatuh pelanggaran terjadi polosi tangan atau polosi pemisi tangan sepertinya tadi berdapat dengan salah pemain Malaysia Muhammad Afif Faisai 29 Afif Faisai dengan 21 dan Azam Aziz ini dua gelandang yang menjadi dinamonya Malaysia di lapangan tengah jauh ini cukup mobile pergerakan dua gelandang tengah dari Malaysia jadi permainan kita memang mungkin penguasan bola terlihat kuat tapi masih di wilayah permainan sendiri sampai 2 per 3 tapi di depan kombinasi belum karena memang kelihatan kita lihat 21 29 cukup masih cukup mengawal lapangan tengah dari Malaysia sepertinya cukup serius yang dialami oleh Afik Razail dan kita lihat bagaimana para pendukung timnas Indonesia rasanya teriakan mereka sangat mendominasi di stadion track and field ini betul sekali mayoritas adalah pendukung 19 kita lihat memberikan dukungan kepada Evan Dimas dan kawan bali bola dikuas oleh Asmawi Muhammad Yakin kapten kesebelasan kumpan lambung maksudnya tidak mampu dan kita lihat bagaimana Hans Samuyama mencoba membuang bola tadi namun ya sebetulnya bola tidak terkejar oleh pemain Malaysia nomor 18 tapi kita lihat bahwa Hans Samuyama malah membuang bola bali masih dikuasai oleh para pemain Malaysia mencoba berduel bukan merupakan pelanggaran kita lihat kembali Hargianto sepertinya kali ini mengangkat kaki terlalu tinggi berkabar pemain dikabar pemain Malaysia tadi situasi yang kurang menguntungkan dengan bebas bagi Malaysia dalam jarak yang cukup kita lihat nomor 12 sayap kiri dari Malaysia Marjuni Sabil dilanggar atau ada pelanggaran dari Hargianto dengan bebas kedua bagi Malaysia ya kali ini peluang bagi Malaysia di menit ke-17 dan tentu saja situasi yang kurang baik oleh timnas U19 posisi tenangan bebas ini cukup berbahaya nomor 8 ini sayap kanannya juga baik kelihatannya dengan kaki kiri 21 dari tadi juga kelihatan pasing-pasingnya juga baik Muhammad Tur Azam langsung ke gawang kekala berbahaya beruntung Raffi Murdianto mampu bereaksi cepat kembali menangkap bola pantul tadi betul sekali tadi blok dari Raffi mengarah tepat ke depan pemain Malaysia ya Muhammad Ramji Sufyan nomor 17 berbahaya sekali Ribbon tadi sebetulnya kembali Malaysia mencoba melakukan inisiatif serangan kembali umpan terobosan oh bola terlebih dahulu keluar lemparan ke dalam bagi Indonesia Fatur Rahman Hansamuyama berbahaya sekali kita lihat bagaimana bola dari Hansamuyama tadi kembali Malaysia kuasa bola masih beruntung masih ada Harjanto tadi Maldini Pali polosi tanggang kepada Putu Gede Sahru Hansamuyama kita lihat masih terus memainkan bola di area sendiri para pemain Indonesia Rizkan sebetulnya Rizkan sebetulnya pelanggaran pelanggaran kembali terjadi Hansamuyama tadi lakukan pelanggaran terhadap pemain nomor 17 Ramzi Sufyan Gaget dalam tayangan ulang sebuah sepakan mengarah gawang bola memantul dari Rafi Murgianto namun kita lihat beruntung ini ya beruntung sekali penguasaan bola atau kontrol bola dari Sufyan ini nomor 17 tidak sempurna supaya dapat dipotong kita lihat bola terbuang tadi bali lemparan ke dalam bagi Malaysia mari kita saksikan bagaimana tadi Rafi kontrol kurang baik dari pemain Malaysia hanya menghasilkan kendangan gawang bagi Indonesia kita saksikan bagaimana hingga ke-21 ini bola memang lebih banyak atau kutekanan lebih banyak dilakukan oleh para pemain Malaysia dan beberapa kali para pemain Indonesia belum mampu mencoba melakukan geberakan perobosan serangan kecuali dari Ilhamuddin dan juga Moklis Hadi tadi Polo Sitanggang Hansamuyama Polo Sitanggang kembali Rumpan Rumpan robosan kepada pemain Malaysia Indonesia yaitu nomor 12 tidak ada tidak ada tidak ada momen atau situasi yang harusnya memicu emosi lebih tinggi memperlihkan memang apabila kesebelasan Malaysia Indonesia bertemu suasana emang lebih hangat kembali peluang bagi Indonesia kali ini yang mengambil terlalu lemah iya lemah lemah saya pikir dikuasai sepenuhnya oleh pengguna Malaysia kali ini Evan Dimas sayang sekali kembali Malaysia kuasa bola cukup berbahaya baik sekali kita lihat Fatur Roman namun pelanggaran terlebih dahulu dilakukan oleh para pemain Malaysia salah seorang pemain Malaysia kita saksikan kembali serangan dari Indonesia kalau Octavianus ditanggang pendek saja kepada kita saksikan bola terhadap mengukus hari maksudnya namun masih bisa dipotong bali Malaysia menyusun serangan berbahaya namun kita lihat bagaimana kembali tekanan terus coba dilakukan para pemain Indonesia Putu Gede Polo Sitanggang tadi terlepas bola dari Hargianto Vandimas Darmono terlepas juga kembali serangan dari Malaysia baik sekali berbahaya berbahaya coba kenal langsung masih melambung di sebelah kiri atas gawang dari Rafi Murdianto Samil Abdul Ghani nomor 18 ya ini adalah striker dari Malaysia posturnya cukup tinggi cukup kekar kita lihat mendapatkan peluang atau ruang tembak shooting ke arah gawang masih melambung dikerubuti tiga pemain Indonesia ada ruang tembak ada cukup kebebasan tadi kita lihat Abdul Ghani terlepas 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 kini Misaro menek kepada Rafi Ilhamuddin yang dituju terlepas bola dari Ilhamuddin menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia Pak Rokman sepertinya harus diulang remparan ke dalam dari Indonesia ini Hansamuyama Hansamuyama Hergianto coba kepada Muris Hadi tadi cepat sekali Muklis masih Muklis coba berduel dia kita saksikan terlepas bola dari Muklis Sulaiman menjaga ketat Muklis Hadi belum mendapatkan ruang Pandimas kali ini Hergianto Polo Octavianus ditanggang Pak Rokman terlepas kita saksikan bola kepada Hergianto maksudnya kembali serangan balik dari Malaysia pelanggaran kita lihat bagaimana Polo Octavianus ditanggang tadi harus diganjar kartu kuning akhirnya iya kartu kuning pertama untuk Indonesia Polo Sitanggang pelanggaran tadi cukup keras terhadap Ramzi Sufyan ya ini gelandang serangnya kadang menjadi striker kadang ada di belakang striker nomor 17 ini tendangan bebas ketiga bagi Malaysia di sepertiga pertahanan Indonesia berbanding dengan satu kali tendangan bebas yang baru dipeloleh Indonesia jadi dalam 26 menit atau memasuki ke 27 tiga tendangan bebas untuk Malaysia dan satu untuk Indonesia secara statistik kali ini Iguan Samsudip coba hadapi bola cukup trik suasana di stadion Pekanfield dari Gunai Bandar Sri Begawan ini langsung ke kotak finalti kita saksikan masih melambung tidak menghasilkan situasi berbahaya bagi Bawang Indonesia yang dijaga oleh Rafi Murdianto mundulan sahwan Nurdin tadi Turoman orang cermat tadi kepada Mugis Adik maksudnya Bali Malaysia lakukan tekanan terlepas bola tadi masih pemain Indonesia oh kita lihat bagaimana bola tidak mampu dikuasai oleh Putu Gede perobosan masukkan namun bola terlebih keluar kembali bola untuk Indonesia lemparan ke dalam Putu Gede pada Hargianto Polo Setanggang Samuyama balik kepada Polo ke Venice Setanggang Putu Putu Gede pressing terus dilakukan para pemain Malaysia terhadap para pemain Indonesia kita lihat iya belum sepenuhnya nyaman ya bisa keluar dari pressing Malaysia pemain-pemain tim U19 kita Indonesia orang ke dalam Putu Gede ini Pali Mukris yang dituju baik sekali kita saksikan kepada Ilhamuddin kembali kepada Mukris masih Mukris masih Mukris oh terlambat kita saksikan bagaimana tadi Baldini Pali kembali ke posisinya masih ada Sahrung Rumpan Terobosan maksudnya dibuang saja bola kehutungan bagi Indonesia kali ini iya serangan tunggal tadi antara Mukris dan Ilhamuddin hanya berdua kita lihat tadi itu gede Maldini Pali baik sekali kita lihat bagaimana Maldini Pali coba lepaskan lupan tidak ada kawan di sana ada Mukris dan juga hanya Ilhamuddin iya crossing dari Maldini Pali kita lihat tadi tidak ada yang berhasil memanfaatkannya entah itu Mukris Hadi maupun Ilhamuddin Pak Turoman terlepas bola kontrol dari bola Octavianus di tanggang berbahaya bola berhasil di blok tadi oleh Ansamuyama iya intercept yang baik kembali dilakukan Ansamuyama kanan dari striker Malaysia nomor 18 Abdul Ghani Mali Malaysia dikawal dua orang pemain kita lihat bagaimana Abdul Ghani pelanggaran terlebih dahulu terjadi protes Abdul Ghani melawan melawan dua pemain Indonesia tapi dia yang harus diganjar selanggaran kembali Indonesia Mali Sahrul Kurniawan Evan Samuyama Paturoman kembali kita saksikan bagaimana peluang Ilhamuddin kali ini masih Ilhamuddin terlambat Mukris Hadi mencoba mengejar umpan dari Ilhamuddin iya kembali Ilhamuddin menunjukkan kelebihannya spleen bola lambung jadi kita lihat bahwa Ilhamuddin jauh lebih efektif diberikan bola lambung ke daerah dimana tadi kita lihat back yang juga sekaligus captain dari Malaysia Asmawi yakin cukup berat memang kuat dalam duel satu lawan satu tapi saat bola daerah saya lihat bagaimana kecepatan Ilhamuddin bisa dengan mudah melewati B kanan dari Malaysia Asmawi yakin kembali kita lihat terlepas bola dari Evandimas dipotong tadi bola variasi serangan dari Malaysia berbahaya oh Rafi Murdianto cekatan menangkap bola dari Hansamuyama inilah Safi Anwar pelatih dari tim Nasus 19 Indonesia Evandimas Garmono baik sekali kepada Ilhamuddin sekali lagi peluang bagi Indonesia masih Ilhamuddin lepaskan umpan wah ada malini paling disana ke kanan Indonesia masih terus langsung kayang sekali iya kembali crossing yang dilepaskan tidak ada yang menyambut umpan dari Ilhamuddin tadi dua kali serangan Ilhamuddin tadi belum mampu bobol gawang Malaysia beberapa kali memang agak terlambat para pemain lain seperti Muglis Hadi atau Tujuan Malini Pali untuk segera masuk ke kotak penalti Malaysia waktu Roman kali ini kita saksikan Muglis Hadi Masih Muglis Ilhamuddin sayang kita lihat belum mampu keluar dari ketekanan tadi Muglis Hadi kembali kebangan dapat dipatahkan Sanguyama Paturoman Sahro oh Harjian termasuk kami kita lihat bagaimana umpan panjang terus diberikan kepada Ilhamuddin iya sudah tiga kali berturut-turut ya bola-bola daerah screen coba dilepaskan mendukung timnas Indonesia stadion track and field bandar Sribegawan Brunei kali ini Indonesia lepas bola dari Harjanto Siada Putu Siada Putu Gede Polo Octavianus di tanggang Sahro Mansamuyama Pandimas kali ini kita saksikan terlalu deras bola untuk Mufri Sadi dari Octavianus di tanggang tadi Afif Fazail coba mengatur tempo kembali para pemain timnas Malaysia tidak terpancing para pemain Indonesia menunggu para pemain Malaysia masuk ke area mereka rumpan lambung kita saksikan cukup baik berbahaya sudah juga tak penalti umpan masuknya berbahaya untung masih ada Saro bola bisa dibuang ya kita lihat bagaimana celah pertahanan tadi dimanfaatkan bola daerah oleh Malaysia satu lawan satu tadi di sini pertahanan atau di area penalti Indonesia sebuah catatan-catatan yang menarik sebetulnya harus ada di dalam bukunya Coach Indah Safri betul memasuki menit ke-35 ini bagaimana variasi serangan tadi umpan lambung dilanjutkan umpan silang ke arah kotak pedal betul sebuah perlawanan yang sejauh ini masih menyulitkan Indonesia saya pikir kembali kita lihat bola polo si tanggang berhasil direbut kini kutu gede duel lapangan tengah kembali dimenangkan Malaysia agak kesulitan saya pikir sejauh ini kita saksikan bagaimana bola lambung tadi Marjuni Sabil terjatuh tadi berkabrakan dengan Sahru sepertinya iya dilewati oleh sayap kiri dari Malaysia nomor 12 Marjuni Sabil Khargianto kembali melakukan pelanggaran tendangan bebas keempat bagi Malaysia di sepertiga wilayah pertahanan Indonesia kembali pelanggaran kedua hargaan terhadap Marjuni Sabil situasi berbahaya kembali dihadapi oleh Indonesia berapa kali memang tendangan bebas temen satpi seperti ini cukup penyulitkan Raffi Mordianto Muhammad Ramzi tampak bersiap-siap sepertinya dia akan mengambil kesempatan tendangan bebas ini ini pemain yang selalu berperan kadang-kadang menjadi attacking midfield second striker lalu juga menjadi striker kita lihat ada kemungkinan shooting langsung ke arah gawang baik sudah dilakukan langsung ke arah gawang masuk bagaimana bagaimana mereka seringkali melakukan pelanggaran di luar kotak penalti memang namun memiliki peluang membuahkan gol bagi lawan karena tendangan bebas para pemain Malaysia sedihnya cukup akurat cukup keras meskipun dari 4 kali kesempatan sejauhnya belum menghasilkan gol kembali peluang bagi Indonesia salah pengertian tadi Raffi Mordianto dan juga Polo Sitanggang kembali Malaysia kuasai bola baik sekali masih bisa dikuasai oleh Sahrul namun sepertinya pelanggaran terlebih dahulu terjadi kesempatan kali ini dimiliki kembali oleh Malaysia menit ke 36 kosong-kosong masih kedua kesebelasan sampai bermain para pemain Malaysia kembali kita lihat ya kembali nomor 17 Sabin berhasil melakukan sebuah pergerakan ke area yang kosong tekanan balik Evan Dimas sayang sekali namun tidak siap tadi menerima bola umpan dari Evan Dimas dijaga cukup ke tata lekatan kesebelasan Asmawi Muhammad kita merupakan pelanggaran kembali bola dikuasai Evan Dimas Darmono lepas bola tadi oh kita lihat bagaimana Hargianto sebuah umpan terobosan oh kita lihat bagaimana berbahaya iya bola-bola jauh umpan terobosan daerah dari Malaysia cukup berbahaya beberapa kali efektif iya saya bekiri kita lihat pelanggaran Hargianto kembali kartu kuning kali ini kartu kuning kedua kelihatan ini oh kartu kuning kali dua hadian iya sebelumnya polosi tanggang kartu kuning sudah dua kartu kuning bagi para pemain Indonesia sama seperti Malaysia dua kartu kuning juga Muhammad Shawan Nurdin dan juga bikini mereka Azrul Lizam langgaran Hargianto kita lihat jelas kartu kuning cukup berbahaya memang kita lihat kembali umpan langsung kotak penalti polosi tanggang ilamudin masih ilamudin baik dari adukin ilamudin dibuang bola tadi oleh Esmoi Muhammad kembaran ke dalam bagi Indonesia Samuyama potong bola tadi kembali Malaysia kuasa bola mampu dirudut namun terjadi pelanggaran lebih dahulu kita lihat bagaimana polo Kovianu si tanggang dapat peringatan dari wasit asal Thailand ini ya ini atmosfer turnamen yang sesungguhnya ya menghadapi level yang kurang lebih sama yaitu tim nasional dan kali ini kebetulan Malaysia ada sebuah persaingan tidak mau kalah jadi inilah yang harus dihadapi oleh para pemain kita terbiasa atmosfer kompetitif yang tinggi terjatuh kita lihat bagaimana Fatur Roman Namun Masyeda Adianto Ilamudin kembaran terjadi terlebih dahulu terhadap Ilamudin tak patuh dilakukan oleh Ahmad Ramzi Jantung umpan jauh kepada Mahdini Pali baik sekali kita saksikan Mahdini Pali oh terlepas bolanya dan terjatuh bukan merupakan pelanggaran kapaknya kali ini Malaysia membangun serangan dan Samuyama dibuang bola malam sepertinya cukup serius Mahdini Pali sebuah pergerakan individu yang baik sebetulnya tadi Mahdini Pali berhasil mengalahkan duel dengan back kiri Malaysia Azirul Nizam tapi kemudian center back mereka nomor 15 Muhammad Shawal Nurdin cukup sigap merebut bola ada benturan dan kita lihat Mahdini ini dia terbaca gerakan dari Mahdini intercept yang baik sebetulnya wajah Mahdini terkena tangan dari Muhammad Shawal tidak terlalu serius kita lihat bagaimana tim Indonesia U19 pada turnamen ini mulai merasakan seperti yang mengetahui katakan atmosfer sebuah turnamen dia lawan tekanan lawan terutama tekanan lawan yang juga sama-sama punya prestis gengsi untuk mempertahankan harga dirinya sebagai tim nasional dan kebetulan ini Malaysia kita lihat pertarungan yang cukup ketat belum benar-benar nyaman seperti biasa kita lihat dalam beberapa kali uji coba terutama di Turusantara sangat superior sangat dominan dalam penguasaan bola kita lihat bagaimana mereka harus mampu kembali kehilangan bola kita lihat sulit sekali Mahdini kelanggaran kembali kita saksikan yang terjadi terjadi kali ini antara Mahdini Pak Ali dan salah seorang pemain Malaysia belum jelas siapa yang terkeletak yang terjadi keempat puluh tiga pemirsa dukungan dari supporter tim Nas Indonesia di Stadion Track and Field Bandar Sri Begawan kita saksikan inilah bagaimana tadi terjangan dari Mahdini Pali bertabrakan dengan pemain nomor 13 Malaysia Azrul Nizam harus mendapatkan perawatan Azrul Nizam masih 0-0 kedudukan babak pertama kerebutan trofi Asana Bokia 2014 Indonesia yang menurunkan tim Nasus 19 pada turnamen ini memang harus berhadapan dengan para pemain dari negara lain yang disanya memang di atas mereka yaitu U21 bola bagi Indonesia kali ini namun kita lihat bagaimana sundulan dari Rgianto tadi mampu di intercept kembali Yulhamuddin masih Yulhamuddin Polo Caviano Sutanggang tambahan waktu dua menit sepertinya diberikan oleh wasit tetapun status pertandingan masih bergutat arah pemain Indonesia coba Yulhamuddin tetesasikan diberikan umpan tadi dari Ekan Dimas Garmono masih Yulhamuddin keendirian dia Mokrisadi masukkan namun kembali terbaca arah permainan dari tim Nasus 19 kali ini Malaysia coba lakukan umpan-umpan panjang pelanggaran terjadi bola untuk Malaysia Sahrul sepertinya tadi Mazrul Nizam kembali dijatuhkan oleh salah seorang pemain Indonesia umpan langsung ke dekat kotak penalti namun masih ada Rafi Murdianto di sana itu gede kepada Maldini Pali oh Evan Dimas maksudnya dituju namun bola dibuang saja kembali Rafi Murdianto merupakan pelanggaran disapu bola tadi oleh Putu Gede kembali Marjuni Pali berduel Marjuni Pali oh kita saksikan masih terlalu dekat bola di resep tadi oleh Marjuni Sabil kembali Malaysia kuasai bola Marjuni Sabil berbahaya pemirsa Muhammad oh masih bisa ada Hans Samuyama di sana sebuah umpan tarik berbahaya tadi ya wasit menyepluit tanda berakhirnya pertandingan babak pertama antara kesebelasan Indonesia melawan Malaysia di turnamen Hasan Abul Kiyah 2014 ini kedudukan saat ini kosong-kosong untuk kedua kesebelasan dan sepanjang babak pertama kalau boleh saya menyimpulkan pemirsa belum ada upaya ataupun juga serangan yang cukup membahayakan dari tim Nas U19 terima